eh ampas tahu Mas ini berapa tahu terus ke perbandingannya 50-50 dengan kalau biar pakai sekitar 60.000 60.000 60.000 per bulan ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Bahadifam ya Pak Agus kali ini mau buat apa ini Pak Agus ini mau memberi makan ini Mas ternak kambing jadi sebelum dikasih makan hijauan 30 menit sebelumnya dikasih makan cemburan dulu sehari berapa kali Pak untuk cemburan? 2 kali pagi begitu juga jam 7 itu sudah kasih cemburan nanti selengah 8 hijauan oh hijauannya yang ini ya Pak? ya hijauannya tinggal metek Mas nanti kita bikin video yang ini Pak kalau hijauannya sudah subur ini lanjut yang ini siapa Pak? ini ampas tahu Mas ini ampas tahu terus ke perbandingannya 50-50 dengan kita beli jadi ini apa Pak ini Pak? ini Bimavit kita pakai Bimavit kalau masalah merek sih tergantung ya Pak di sini Pak Agus pakainya Bimavit ya jadi ya yang satu-satu ya bandingannya? ya satu-satu jadi satu-satu 50-50 ini berapa Pak maksudnya untuk berapa kambing? berapa ekor kambing? ada 130 ekor kalau lebih itu komposisinya tadi kan satu-satu ininya berapa? eee ininya ampas tahunya tiga tiga tong? eh sari empat empat tong? empat ininya empat tong ini empat tong? iya oh iya gitu nanti dicampur di molen biar sampai campur baru di nanti dikasihkan ke kambing iya mas itu enggak bawa mas cuma gitu aja nggak panggil? iya ini salah satu mesin-mesin dari Pak Agus di sini ini ada molennya ini biasanya kan ngeracu sendiri ya Pak? iya kalau biasanya tempat lain pada ngeracu sendiri tapi kalau saya ya sudah lebih mudah seperti ini mas lebih simple di sini ada banyak alat-alat peternakan teman-teman jadi nanti kita bahas satu-satu gitu kalau ini memang udah nggak modif ya Pak? untuk molennya? enggak kalau ini enggak ini memang dari belinya molen yang pakai tenaga listrik dan biasanya kan ada yang pakai diesel oh iya bener ini kebetulan pakai listrik bisa coba mungkin buat teman-teman informasi harga? ya itu kemarin beli sekitar 6,5 mas 6,5 mas kalau ini termasuk ya salah satu alat termasuk juga aset ya Pak? iya karena ya sudah hampir 2 tahun mas ini ya udah masih alam diri masih awet sampai sekarang jadi nggak ribet ngaduk satu-satu gitu ini kalau secara biaya berapa Pak? kira-kira? apa itu? secara biaya kira-kira berapa Pak? satu 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 hari ya mungkin? satu ekor aja ya? satu ekor perbulan gitu mungkin ya? iya itu untuk pakan dan karyawan oh memang kemangnya ya itu APK nya berapa Pak? ada tiga orang mas tiga orang? per ekor itu sekitar 80 ribu mas 80 ribu ya Pak? 80 ribu ya Pak? per bulan 80 ribu per ekor per bulan iya iya karena kita untuk hijauan atau ininya kita udah nggak beli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih iya 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 ada tersedia di belakang kandang memang kalau menurut Pak Agus hijauan itu seberapa penting Pak? iya penting Mas karena memang asasinya kambing kan makannya ya rumput iya kalau kita memberikan nutrisi yang lain itu tapi memang kan apa ya untuk meningkatkan atau mempercepat penemukan tapi pada dasarnya oh ya sekarang memang segmennya apa? besaran ya Mas? sebenarnya kalau griding rumput aja mungkin bisa sudah cukup Mas tapi ya se-yoganya ditambahin kisi yang lain lah iya benar seperti manusia lah jangan makan asito makannya ditambah ada lauknya mungkin seperti itu Mas gitu tapi pada dasarnya kan makanan pokoknya ya rumput makanan pokoknya rumput ini kita lihat sebentar mungkin ya Pak sambil nunggu selesai nanti kita lihat kasih makannya nih iya berarti biayanya 80 ribu iya Pak Good ya? iya 80 ribu Mas itu sudah termasuk comboran tadi sama? comboran iya pegawai listrik air sudah ya? sudah sudah semuanya ini lama pengembuan berapa Pak? hmm pembesaran ya? pembesaran ya jadi 10 bulan 10 bulan oh ya karena 1 tahun ya Pak iya 1 tahun itu lada ya? itu lada ya itu lada memang harapan kami memang bisa melayani apa teman-teman yang sate itu oh juga ya? iya tapi masih belum belum hanya beberapa beberapa lumayan sering sih ada pedagang-pedagang yang ngambil disini justri yang boya obrok gitu mungkin dapat pesanan dari mana iya iya kadang ngambil disini dibawa jual ke pasar gitu iya iya karena kan ibaratnya mereka juga ngambil di peternak gitu loh kalau dari pedagangnya kesini bawa obrok nanti ini hitungan berapa harganya ya sudah dia bawa dijual lagi di pasar oh ya berarti masih bisa dikulak kalau bisa dikulak iya karena kan memang belinya di petani mas iya 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 kalau mungkin pedagang ya mungkin masih bisa ngambil untung dari situ gitu ini kita tunggu dulu ya pak ya sambil atau mungkin kita sambil lihat munggu munggu mas nah ini kita lihat lagi kandangnya dari pak agus bahari fam Surabaya Surabaya ini memang di tengah kota pak saya masuk tadi di situ perumahan besar-besar loh mas iya betul mas memang kita di tengah kota mas karena selama ini saya beli hewan korban khususnya kambing iya itu kalau dibeli di yang dipasarkan di pinggir jalan itu rata-rata sudah kurus jauh terus mereka drop karena ya mungkin kepanasan kehujanan terus mungkin berantem seperti itu itu kurus-kurus mas tapi iya kita coba berternak di sini jadi orang-orang di sekitar sini kalau mau beli kambing tinggal datang ke kandang langsung iya bener-bener dan kita nganternya kalau wilayah surabaya di sini malam jadi besok itu lah malamnya kita hantar oh biar memang stress ya pak iya terus mereka juga yang beli nggak perlu repot betul kita hantar mas iya iya ada juga yang kalau yang dekat-dekat sini malah pagi jam 6 kita hantar kayak gitu sebelum ini kambing-kambing ini pejantan ya pak ini pejantan mas ini memang di sini yang kandang pejantan ya pak ini sejantan semua mas sekarang memang untuk ini yang pembesaran tadi pembesaran arahnya itu latkah kalau ini memang untuk pacek oh ini untuk pacek ini kambing bur full blood full blood ini galurnya chester mas ini chester ya pak kalau yang sebelahnya ini cross mas cross ini yang ini ya pak yang maksudnya diharapkan dari hasil kambing-kambing ini ya iya ini cross kawin dengan cross dapetnya ini gitu tapi kalau seandainya untuk pejantan iya akan turun akan turun tapi kecuali kalau mungkin betinanya sudah F2 atau F3 mungkin bisa atau cross juga gitu tapi kalau kita kawinkan dengan kambing jawa randu iya nggak recommended lah karena mungkin pasti akan turun kan tapi kalau turun secara bagian bawahnya tapi kalau untuk kualitas lebih meningkat dari jawa randu iya betul tapi kalau yang harapan kita kan tetap bertahan di situ iya iya bener apa namanya kualitasnya gitu 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 kalau yang ini pejantan kaki iya iya dari kali geseng mas ini oh dari kali geseng langsung iya pak oh SG ya pak SG bagus ini pak oke lumayan tinggi mas tinggi 98 sih 98 belum ada satu ab 98 oke dia panjang bagus wanya pak oh ini ya pak kita lihat teman-teman iya berarti total 8 timba iya semuang ini iya kurang lebih segitu mas takaran pemberian berapa pak ini pak? per.. eee per ekor 2 gayu per ekor 2 gayu jadi pak seperti ini 3 sorry 1 ini nanti 6 gayu kan diisi 3 iya tapi kita lihat besar-kecilnya tapi minimal paling kecil 2 gayu iya paling-paling ini rata-rata 2 gayu iya rata-rata rata-rata wah kalau besar ini lebih ya pak ya kalau besar lebih mas ini apa namanya bisa 4 sama yang pokoknya 3 ekor ini bisa 4 gayu jadi kalau saya bilang ya pak ya sahabat-sahabat merekomendasikan kandang bari farm karena ini terima kasih pak untuk wilayah Surabaya kambingnya untuk perawatannya sangat-sangat bagus rumput juga tersedia iya pakannya juga nggak hanya rumput ini ada comborannya proteinnya juga lumayan pak sudah ya sudah lumayan masih ngapas tahu nama konsentra tadi itu tenturan kami dari ngambil dari Bimavit begitu karena yang yang dekat dan harganya terjangkau iya semoga nanti untuk Bimavit ini harus lebih hari pak ini 2 pak 3 gayu 2 atau 2 ini nanti masih tambah lagi mas kalau habis tambah sambil jalan ya pak karena tempatnya nggak cukup masih termasuk perusahaan ini juga membuka lowongan kerjaan iya mas kalian iya kita buka ternak ini kan menyerap tenaga kerja lah paling tidak kan oh yang besar-besar deretan sini ya pak ya iya di sini udah besar-besar nanti biasanya 3 bulan ini ya kita kita tingkatkan lagi mas dibilangnya bulan berapa pak untuk tahun ini pak Juli Juli ya iya Mei Juni-Juli lah ya kalau dibilang apalagi untuk saat ini ya kita lagi ada PMK ya pak ya iya tapi kalau sekarang ini disini sudah setai maksudnya sudah nggak bukan kambing yang keluar masuk tidak kita sudah memang kita pelihara dari mereka ini usia rata-rata 6-8 bulan kita belinya iya jadi sekarang tambah 10 bulan sudah setengah-setengah lah rata-rata itu jadi sudah untuk korban juga sudah bisa terus apa namanya untuk AKK juga sudah bisa karena sudah masuk ini ya sarat untuk korban betul itu mas ini teman-teman bisa kita lihat jadi kalau kita mau beli kambing disini tinggal tinggal milih tinggal nunjuk lah mas tinggal milih bisa dititipkan iya pak berapa bulan pak dari sekarang 2 bulan setengah mungkin mas ya iya iya bulan setengah mungkin teman-teman iya kalau wilayah-wilayah kayaknya Surabaya timur sini katakanlah mau dipotong jam 8 jam 6 kita antar bisa bisa ya iya jadi kambing masih fresh nggak stress gitu mungkin iya ini dulu ya pak untuk video pembuatan pakannya iya nanti kita abis ini itulah pak kita lihat iya pembuatan apa sistemnya tanam rumput ya tanam rumput ini kalau tadi kan dapetnya harga tadi 80 ribu iya di pakan ini sama lain-lainnya di sini kita bikin video kapasitas berapa sih untuk kambing rumput rumput iya oke teman-teman sekian dulu video tentang pembuatan pakan di dengan biaya 80 ya pak ya iya 80 ribu per ekor setiap bulan itu pas keseluruhan mas kosnya oh bukan biaya pakan bukan kalau biaya pakan sekitar 60 ribu lah 60 ribu ya pak oh biaya pakan itu 60 ribu ya iya 60 ribu per bulan iya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih